Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja membuat Kabupaten Merangin pada tahun 2021 ini memastikan tidak melakukan perekrutan CPNS dan P3K. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Merangin Masuri. Padahal tahun ini Merangin telah mendapatkan kuota sebanyak 479 dengan rincian 423 khusus P3K tenaga pendidik dan 56 penerimaan CPNS dan tenaga kesehatan. Menurut Wakil Bupati Merangin, setelah dilakukan kajian dan perhitungan, fiskal daerah tidak mampu untuk melakukan tes CPNS dan P3K karena selain beban tes yang mencapai ratusan juta rupiah, pembayaran gaji juga akan dibebankan ke daerah. Luti Dayat, Jambi TV